Intro Usaha budidaya sayuran organik yang ditanam secara hidroponik di kesamatan Sukorabi Jember mendapatkan berkah. Pembeli lebih menyukai sayuran organik karena kaya nutrisi dan bebas bahan kimia sehingga sangat baik bagi kesehatan. Inilah sayuran segar yang dihasilkan para petani di kecamatan Sukorabi Jember yang ditanam menggunakan metode hidroponik di kecamatan Sukorabi Jember. Permintaan beragam sayur mayur seperti kampung, selada keriting, dan sawi hijau melonjak tajam dalam sebulan terakhir. Hal ini membuat omset para petani naik dua kali lipat dibanding hari sebelumnya. Budidaya dengan metode hidroponik ini tanpa menggunakan pupuk kimia dan penggunaan air yang tidak terpapar bahan berbahaya. Selain itu pertumbuhan tanaman lebih berkualitas dan sehat untuk dikonsumsi. Selain memberikan kebebasan pembeli langsung memilih sayuran yang disukai, pengelola juga melayani pemesanan dan mengantar sampai ke tempat konsumen yang memesan. Semuanya pakai apa? Organik semua. Gak ada yang pakai petisida sini. Perawatan bagaimana? Perawatan itu hanya satu. Pagi harus kontrol air, utama kuncinya air. Sekarang ini kan musim ada namanya virus corona. Sekarang ini permintaan juga meningkat. Tapi begitu, kita menerima permintaan langsung kirim, minimal dua kilo. Artinya pemesan? Pemesan, langsung bisa. Telepon dari rumah? Telepon dari rumah, telepon ke petani, kita minum dua kilo, kita antar. Harga sayur organik bervariasi, disesuaikan dengan jenisnya. Sayur pakcoy atau sawi hijau dijual dengan harga Rp23.000 per kilogram, kangkung Rp20.000 per kilogram, dan selada keriting Rp30.000 per kilogram. Karena sayurnya lebih segar, terus tahan lama, tampilannya cantik, dan harganya terjangkau. Kenapa ini ada gunanya? Iya, karena kan di sini bebas petisida, jadinya lebih aman, terus lebih tahan lama, sayurnya lebih aman. Meski harganya relatif lebih mahal dibanding sayuran di pasaran pada umumnya, sayur organik ini dipilih untuk memenuhi kebutuhan nutrisi yang baik untuk kesehatan, agar tubuh memiliki kekebalan dari serangan penyakit.